Semua pihak punya peran dalam menghadapi pandemi COVID-19, mulai dari individu hingga tingkat negara. Semua punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan COVID-19 tidak terus muabah di Indonesia. Salah satu peran yang penting dilakukan adalah yang dimiliki kaum perempuan atau ibu rumah tangga, dan dari mereka para generasi muda bisa paham tentang COVID-19 serta cara untuk mencegahnya. Pandemi COVID-19 mengubah kehidupan kita, namun perubahan itu membawa kita pada kehidupan yang lebih baik. Kita jadi lebih sadar tentang kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan. Dengan adanya pandemi, pola hidup bersih menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan new normal atau kenormalan baru. Dalam menumbuhkan kesadaran kebersihan di tengah pandemi, keluarga bisa menjadi ujung tombak. Melalui keluarga, kita bisa mengenal bahaya COVID-19. Melalui keluarga pula, pemahaman tentang normal baru atau protokol kesehatan bisa ditangankan. Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, mengatakan, perempuan atau ibu rumah tangga memiliki peran penting dalam memastikan terjadinya perubahan perilaku dalam pandemi COVID-19. Karena mensosialisasikan kebiasaan baru, budaya baru, dan norma baru itu harus dimulai sejak dini. Sehingga kalau perempuan ada di dalam keluarga, maka dia punya kewajiban untuk dari sejak dia anak itu mengenal kehidupan, mulai diajarkan tentang bagaimana dia melakukan kebiasaan-kebiasaan baru ini. Jadi di dalamnya normal ini, orang hidup dengan aturan baru, dengan budaya baru, maka perempuan ini sangat sentral perannya di dalam rumah tangga, di dalam rumah. Keterlibatan kader PKK dalam menghadapi pandemi COVID-19 secara khusus telah diminta oleh Presiden Joko Widodo awal Agustus 2020 lalu. Menurut Presiden, sosialisasi pentingnya menjalankan protokol kesehatan di masyarakat akan lebih efektif jika melibatkan tip penggerak PKK. Kampanye mengenai jaga jarak atau cuci tangan misalnya. Dua minggu berikut tadi tidak dicampur langsung urusan cuci tangan, urusan jaga jarak, urusan tidak berkerumun, pakai masker. Kalau barengan itu mungkin untuk menengah atas itu bisa ditangkap secara cepat. Tapi yang di bawah ini yang menurut saya memerlukan satu persatu. Dan saya ingin ini melibatkan PKK. Kita coba PKK. Istri mendagri ini yang nanti saya enggak tahu, tapi kalau ibu-ibu nanti khawatir mengenai masalah COVID-19 ya mungkin kita rem. Tapi kalau ibu-ibu siap, saya kira PKK ini juga sangat efektif untuk door-to-door urusan masker. Urusan perubahan perilaku ini betul-betul harus kita lakukan dengan komunikasi mungkin di TV dan di medsos dan lain-lain secara masif dalam dua minggu ini. Dengan cara-cara yang berbeda. Ketua tim penggerak PKK Kota Depok, Elie Farida mengatakan, Ia dan tim, rutin menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga. Sosialisasi tak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga memanfaatkan media daring. Bagaimana dipahami bahwa ini ada satu permasalahan besar yang harus dipahami dan dilakukan oleh kader untuk sampai menyampaikan kepada dasar Wisma ke tingkat RT. Dan ini intens, Alhamdulillah, dengan berbagai hal kami bisa memberdayakan dan sekaligus mengoptimalkan dari sisi media sosial. Baik lewat handphone, atau grup-grup WA, ataupun juga medsos yang lainnya, untuk sampai kepada masyarakat apa yang harus kita lakukan bijak menghadapi COVID-19 dengan sesuatu hal yang cerdas dan sigam. Elie Farida menambahkan, dalam menyosialisasikan protokol kesehatan, kader PKK Kota Depok juga menggandeng sejumlah pihak. Mulai dari pemerintah pusat hingga pelaku UMKM. Semua dilakukan agar masyarakat lebih sadar kesehatan dan pandemi COVID-19 lekas hengkang dari Indonesia. Terima kasih telah menonton!